Jurassic World, Dominion 2, belum ada konfirmasi resmi mengenai judul ini, namun diasumsikan sebagai sekuel dari Jurassic World, Dominion yang rilis pada 2022, akan membawa penonton kembali ke dunia di mana dinosaurus hidup berdampingan dengan manusia. Film ini diharapkan melanjutkan cerita tentang dampak dan konsekuensi dari keberadaan dinosaurus yang kini tersebar di seluruh dunia. Plot, setelah peristiwa dalam Jurassic World, Dominion, di mana dinosaurus melarikan diri ke alam liar dan tersebar di seluruh dunia, manusia harus menyesuaikan diri dengan kehidupan di samping makhluk-makhluk prasejarah ini. Dunia berubah drastis, dengan ekosistem yang berantakan, kepunahan spesies lain, serta munculnya konflik baru antara manusia dan dinosaurus. Dalam Dominion 2, cerita berfokus pada upaya manusia untuk menemukan keseimbangan antara melindungi spesies dinosaurus dan melindungi manusia dari ancaman mereka. Di tengah kekacauan ini, sebuah organisasi rahasia yang dikenal dengan misi memperdagangkan atau mengeksplotasi dinosaurus semakin kuat, memanfaatkan kekacauan demi keuntungan pribadi. Tokoh-tokoh utama, termasuk Owen Grady, Chris Pratt, dan Claire Dearing, Bryce Dallas Howard, bekerja sama dengan ilmuwan dan pemerintah untuk mengendalikan populasi dinosaurus dan menghentikan mereka yang mencoba memanfaatkannya. Mereka juga harus menghadapi konflik internal tentang etika menciptakan dan melestarikan dinosaurus, serta bagaimana keberadaan makhluk-makhluk ini mempengaruhi masa depan umat manusia. Karakter dan penampilan aktor, Chris Pratt dan Bryce Dallas Howard kembali sebagai karakter utama yang memimpin perjuangan melawan ancaman baru, baik dari dinosaurus maupun dari manusia yang ingin mengeksplotasi mereka. Penampilan mereka tetap kuat dan emosional, menggambarkan perjuangan pribadi dalam menghadapi masalah yang semakin kompleks di dunia yang dipenuhi dinosaurus. Selain itu, beberapa karakter baru diperkenalkan, termasuk ilmuwan dan pemburu dinosaurus, dengan agenda masing-masing. Beberapa di antara mereka menjadi sekutu, sementara yang lain menjadi ancaman baru bagi keberadaan manusia dan dinosaurus. Aksi dan visual Film ini dipenuhi dengan aksi mendebarkan, seperti pertempuran antara manusia dan dinosaurus di lingkungan yang lebih urban. Ada adegan-adegan yang memperlihatkan betapa sulitnya manusia untuk bertahan hidup dalam dunia yang dipenuhi predator prasejarah. Adegan pengejaran, pertarungan, dan penyelamatan menjadi bagian penting dari film ini, dengan koreografi aksi yang dirancang untuk memberikan ketegangan tinggi. Efek visual, seperti di film-film Jurassic World sebelumnya, menjadi salah satu elemen terbaik dalam film ini. Dinosaurus ditampilkan dengan detail yang sangat realistis, dan interaksi mereka dengan lingkungan sekitar terlihat alami. Pencampuran CGI dengan pengambilan gambar praktis juga berhasil menciptakan suasana yang menegangkan dan hidup. Tema dan pesan Jurassic World Dominion II terus mengeksplorasi tema tentang tanggung jawab manusia terhadap alam dan makhluk hidup yang telah diciptakan atau dimodifikasi. Pertanyaan tentang apakah manusia memiliki hak untuk menciptakan, mengendalikan, atau memusnahkan dinosaurus terus menjadi inti dari cerita. Film ini juga menyelami konflik antara manusia yang ingin melindungi dinosaurus sebagai spesies langkah dan mereka yang ingin memanfaatkan mereka untuk keuntungan pribadi. Ini menggambarkan dampak keserakahan, eksplotasi sumber daya, dan bagaimana tindakan manusia dapat merusak keseimbangan alam. Keseluruhan Jurassic World Dominion II diprediksi akan menjadi kelanjutan yang penuh aksi dan intens dari cerita yang telah dimulai dalam Jurassic World Dominion. Dengan visual yang memukau, konflik karakter yang mendalam, serta tema yang relevan tentang hubungan antara manusia dan alam, film ini memiliki potensi untuk menjadi salah satu entry yang mendebarkan dalam franchise Jurassic Park. Fans yang menikmati perpaduan antara aksi dan pesan ekologis dalam film sebelumnya akan menemukan banyak hal yang menarik dalam sekuel ini.